selamat menikmati apa yang terjadi sebenarnya di dalam bilangan pada pasalnya yang ke 11 ayat 28 dikatakan seperti ini maka jawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa jadi disini dikatakan dia menjadi abdi Musa sejak dia masih muda dimana dikatakan Tuhanku Musa cegalah mereka saya mau menyoroti akan abdi Musa jadi sejak mudanya dia adalah seorang abdi nah apa yang dimaksud dengan abdi Musa kata abdi disini kata abdi diambil dari kata mesaret yang artinya adalah asisten pelayan Musa ministry servant pembantu atau dalam istilah bahasa gerikanya kita sebut dengan diakonos yaitu pelayan-pelayan yang mengatur secara officially apa yang dikerjakan oleh Musa itu dibantu oleh yang namanya abdi Musa ini yaitu Yosua atau waktu itu dikatakan dia masih Hosea bin Nun nah terus apa yang terjadi setelah bertahun-tahun dengan Musa ya kemudian setelah dia bergumul dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada Yosua ini nah kita bisa lihat dalam Yosua 24 ini setelah melalui pergumulan panjang merebut tanah kanan lalu dikatakan pada ayat 29 dikatakan dan sesudah peristiwa-peristiwa ini maka matilah Yosua bin Nun hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun saudara bukan lagi disebut dengan abdi Musa tapi hamba nah apa arti kata ebet ebet artinya adalah slave servant budak pelayan jadi ini bukan hanya sekedar pelayan biasa officially tetapi ini merupakan budak yaitu apa seorang yang memberikan dirinya kepada Tuhannya secara full 100% dia tidak punya hak lagi untuk melakukan apapun kecuali melakukan apa yang Tuhannya inginkan dan itu yang terjadi dalam diri daripada Yosua seumur hidupnya dia abdikan benar-benar dia tidak melanggar satu apapun dia abdikan dirinya dengan luar biasa untuk apa untuk Tuhan ya nah ini yang luar biasa daripada seorang Yosua dia bukan istilah diakonos tapi dia menjadi dulos dimana seorang hamba yang betul-betul menaklukkan dirinya kepada Tuhannya ya nah saya mau memberikan kepada kita sedikit gambaran dari sebuah film dari Ben Hur dimana apa yang terjadi pada budak-budak orang Romali di kapal perang mereka ya nah ini saya tunjukkan sebuah film ya bagaimana ketundukan akan otoritas daripada budak itu kepada Tuhannya yang mana adalah orang-orang Romali nah semua pendayung atau budak yang disebut budak itu harus mendayung sesuai dengan keinginannya pemadanya ya dibilang apa mode serang nah cepat sampai mereka mati itu tidak ada masalah ya jadi mereka mengambil bahkan dirinya itu seperti benar-benar menyalahkan dirinya kenapa tidak berdaya mereka ini kisah daripada negur ketika dia ditangkap di Yerusalem kemudian dia dibawa ke Roma dan dalam perjalanan ke Roma dia disuruh menjadi berdaya seperti ini nanti dalam cerita selanjutnya yang luar biasa adalah apa dia bukan lagi sebagai bujang tapi nanti dia ditangkap jadi anak daripada berkuasa daripada Roma salah seorang berkuasa daripada Roma tapi bujang itu adalah sampai mati pun melakukan apa yang diberitakan oleh Tuhan saya mau bayangkan ketundukan dan otoritas di atas yang harus kita hargai kita hormati bahwa itu adalah Tuhan kita ya nah coba kita refleksikan ini dalam kehidupan kita saya mau katakan begini sudahkah Tuhan menjadi Tuhan dan kita menempatkan diri bukan hanya sekedar pelayan officially tetapi kita budak Tuhan karena apa ini sangat penting dalam kehidupan kita ketika kita membangun relasi kita dengan Tuhan nanti nanti kalau kita budak kita sudah menyerahkan diri kita tetap pada Tuhan lalu Tuhan bilang aku mengangkat engkau jadi anakku ayo jadi budakku seumur hidup nah kita akan ada dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa walaupun kita memiliki ketundukan sepenuhnya kepada Tuhan terus menerus dalam hidup kita karena dia Bapak yang baik dia Allah yang baik dia tidak akan menelantalkan kita walaupun dikatakan kita ini adalah budak tapi ketika kita budaknya kita dulus kita melayangi Tuhan dengan sungguh sungguh hati dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada dia maka apa dia bertanggung jawab atas itu dia akan membawa hidupmu dalam kemenangan jadi kunci daripada keberhasilan daripada seorang Yosua ketika dia menempatkan dirinya oke aku adalah Abdi Musa tapi setelah itu aku dengan Tuhan aku akan menjadi hamba Tuhan hamba Tuhan dan saudara orang seperti Yosua ini tidak gampang karena apa seluruh hidupnya dia persembahkan dan dia seolah-olah dihormati seperti Musa karena apa ketika dia sudah mati pun beberapa tahun itu orang masih segan kepada Yosua nanti setelah tahun-tahun itu lewat lebih jauh baru orang mulai melakukan lagi dosa yang sama mereka menyembah berhala dan sebagainya jadi ada sebuah otoritas dari seorang dulos seorang hamba Tuhan ini untuk apa untuk punya kapabilitas punya kewibawaan tersendiri mempengaruhi orang di sekitar dan itu yang Tuhan inginkan bagi kita kita adalah dulosnya Tuhan dan biarlah kita membangun akan sebuah otoritas di dalam Tuhan yang mana itu akan mempengaruhi banyak orang dan memberikan warna bagi hidup kita kita adalah dulosnya Tuhan kita adalah penggapnya Tuhan kita akan melakukan semua yang Tuhan inginkan dalam hidupan kita saya berharap perlindungan kita ini membawa kita untuk semakin mengerti bagaimana hatinya Tuhan dalam hidupan kita Tuhan memberkati kita semua Amin terima kasih terima kasih